Intro Dalam rangka kegiatan Donor Darah Kedua yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Masjid Asaipurohim Desa Pangunggersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor Alhamdulillah acara hari ini disambut antusias oleh masyarakat Bahkan berbagai elemen sudah datang untuk mendonor Baik dari Polri, PNI, ASN dan juga Kepala Desa telah datang untuk ikut mendonor Ketua PMI Kecamatan Jasinga Esa Asmarini saat dikonfirmasi mengenai acara kegiatan menjelaskan pemberitahuan kepada masyarakat terkait adanya kegiatan donor darah yang kedua Hari ini kita PMI Kecamatan Jasinga mengadakan donor darah yang kedua karena tepat sudah 3 bulan dari yang donor darah pertama jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah yang kedua yang tempatnya di Ruang Serbaguna Masjid Asaipurohim hari ini saya targetnya yang pertama kan kita dapat 120 itu pada saat bulan kuasa kemarin hari ini target saya kita mudah-mudahan sih dapat targetnya sih 200 mudah-mudahan 200 kantong hari ini tapi kita lihat nanti karena kalau usaha itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin war itu kita lakukan 2 hari ke belakang terus baik di media-media juga kita titipkan pesan bahwa hari ini akan ada kegiatan donor darah di lingkungan Kecamatan Jasinga tergantung dari Kecamatan dan PMI-nya masing-masing ada yang memang mereka menjadwalkan di program 3 bulan sekali ada yang 6 bulan sekali jadi tergantung dari Kecamatan masing-masing tapi untuk Kecamatan Jasinga saya coba program ini per 3 bulan sesuai instruksi dari PMI Kabupaten Bogor harapan saya selama ini kan masyarakat kadang masih bingung pengen mendonorkan darah tapi kemana sekarang PMI Kecamatan Jasinga sudah mencoba mengimpun kegiatan ini per 3 bulan jadi bagi masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya selalu melihat jadwal yang kita berikan dan mudah-mudahan bagi masyarakat yang belum yang belum mendonorkan darah dengan alasan takut dan yang lainnya bisa melihat dulu ke sini menyaksikan dulu ke sini sehingga hatinya akhirnya tergerak untuk ikut dalam kegiatan donor darah ini karena jelas manfaat dari donor darah ini sangat besar dan sangat berguna juga untuk sesama di lokasi yang sama Kepala Puskesmas Curug menyampaikan sangat mendukung kegiatan donor darah ini terima kasih kami sebagai insan kesehatan sangat mendukung sangat mendukung sekali kegiatan donor darah yang diadakan oleh PMI Kecamatan Jasinga dengan ini kami berharap seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jasinga ikut juga mendukung dan menonorkan darahnya guna kepentingan kita bersama baik, kalau target kami sebanyak-banyaknya dan seadanya akan kami lakukan untuk donor darah jadi diharapkan seluruh masyarakat yang sudah tersampaikan dengan wawar yang disampaikan oleh tim PMI Kecamatan untuk segera datang ke tempat pelayanan sehingga didapatkan pendonor yang sebanyak-banyaknya nanti kita ada tim dari kesehatan sendiri tim dokternya sendiri akan memeriksa apabila seseorang itu boleh dan tidaknya ikut untuk mendonorkan darah yang penting teman-teman seluruh masyarakat datang terlebih dahulu ke tempat pelayanan dan disini akan kami periksa sesuai dengan kondisi keadaan dari peserta pendonor darah nanti kita periksa sebelum diadakan donor darah Alhamdulillah ini dari tahun ke tahun mulai meningkat dan saya harapkan dengan adanya partisipasi masyarakat yang lebih maksimal lagi diharapkan kita dapat berbagi berkontribusi dalam rangka donor darah di PMI Kecamatan Jasinga apresiasi dengan gerakan dari PMI Kecamatan Jasinga yang dipimpin langsung oleh Ibu Lurah Esa yang tentu ini menjadi satu contoh dimana apalagi masa pandemi kemarin kita sering sekali tuh kebutuhan darah nah darah ini bagaimana bisa tersedia di UTD tanpa adanya dor darah dan prinsipnya bahwa status darah ini menyelamatkan sesama oleh karena itu saya sangat apresiasi dan secara kebetulan saya pun merasa apa ya pas kita ada reses disini pas ada donor darah saya merasa bahwa ini kesempatan saya untuk tidak disiasiakan artinya merasa terpanggil gitu kan? betul, karena apa? karena kadang-kadang kita juga karena kesibukan akhirnya gak sempat kita ke UTD gitu jadi intinya tetap semangat Jasinga ini luar biasa lah saya melihat dukungan daripada tokoh-tokoh dan lain sebagainya dan tadi berdatangan terus ini dor darah ini kalau saja semua kita sadar dengan apa? hal-hal kemanusiaan ini tentu ini akan juga lebih apa? meringankan gitu nih jadi donor darah ini kita tidak harus takut ya darah kita diambil ini tidak mengurangi ada sel darah baru nanti yang akan kemudian apa? sel darah baru tumbuh dan kemudian kalau saja donor darah ini dilakukan secara rutin misalkan per 3 bulan sekali maka ini akan juga ikut mendeteksi tubuh kita itu ada penyakit atau tidak ini kan ada dokter disini memeriksa gitu jadi nanti dari hasil pemeriksaan itu apakah ada penyakit atau tidak ini kan jadi check up rutin lah gitu ini dan dan dor darah ini kan gratis gitu akhirnya gitu jadi masyarakat saya harap tentu untuk mari kita bangkitkan kesadaran untuk donor darah karena darah kita kalau pun diambil memang mengurangi tapi akan ada sel darah baru dan ini menjadi deteksi tubuh kita terhindar dari penyakit Alhamdulillah setelah saya melaksanakan donor darah Alhamdulillah juga lancar jadi perasaannya memang tidak ada kendala apa-apa yang justru yang dirasakan itu lebih dominan kepada lebih ringan saja badan kita sebelum di donor darah setelah di donor darah ternyata ada perbedaan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat intinya jangan ragu-ragu jangan takut untuk menonorkan darah adapun nanti pada saat pelaksanaan bisa dan tidaknya itu nanti ada pemeriksaan saya sarankan silahkan untuk melaksanakan donor darah karena satu tetes darah yang kita sumbangan itu sangat berarti dan sangat berharga buat saudara-saudara kita semua yang membutuhkan dari kecamatan Yesinia Kabupaten Gogor BBMTV Channel melaporkan Terima kasih telah menonton!